Intro Polemik rencana pembangunan MPK Cluster di Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur belum menemukan titik terang. Rapat antara manajemen PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan Forum 7RT atau Forum Masyarakat Sejahtera yang berlangsung di Hotel Ekuator, Jumat 9 Desember 2016 kemarin berlangsung alot. Wali Kota Bontang Nenimurneni yang hadir saat itu menjelaskan PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak dapat memenuhi usulan dari Forum Masyarakat Sejahtera mengenai jarak antara pemukiman dengan pabrik sejauh 500 meter. PT. Pupuk Kalimantan Timur tidak dapat memenuhi usulan Forum Sejahtera mengenai jarak antara pemukiman RT47 dengan pabrik sejauh 500 meter. Itu jawaban daripada kemudian yang paling saya bahagia dan senang adalah pada prinsipnya, Forum Sejahtera menyatakan tidak menolak terhadap rencana pembangunan entera klaster di dalam kawasan industri PT. Kaltim Industrial Estate yang ada di Kota Bontang. Ini yang merupakan satu poin yang sangat luar biasa bahwa pada waktu itu kita sempatan bersama, kita tidak mau nolak bawa MPK klaster dibangun di Kota Bontang. Sedangkan perwakilan dari warga Loktuan meminta jarak antara pemukiman dengan pabrik digeser menjadi 500 meter sesuai peraturan undang-undang, serta warga menagih ganti rugi tanah kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur. Dan saya harapkan Bukhati Musawar dengan berbeda-beda, berbeda-beda, berbeda-beda masyarakat. Tapi ternyata polisat tidak berbeda di tinggal secara langsung itu, dan kami tidak akan dijarak. Yang kami tahu masyarakat, buat jarak 500 meter, bukan 2 km, serta kurang undang-undang. Dan di UKL, UPN yang dikantangkan, yang di Jerman, telah dicampungkan. Terkait peraturan Menteri Perindustrian nomor 40 garis miring MIND garis miring PER garis miring 6 garis miring 2016 tahun 2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri. Di dalamnya menyebutkan, jarak lokasi kawasan industri dengan pemukiman diatur sejauh 2 km. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kawasan industri yang sudah beroperasi. Sementara, lokasi pembangunan MPK klaster di kawasan Kaltim Industrial Estate telah memiliki izin sejak 1992. Artinya, peraturan Menteri itu hanya berlaku bagi perusahaan yang baru dibangun. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!